Masa penilaian kinerja tahun 2023 telah berakhir Maka tinggal gilirannya kepala sekolah atau atasan langsung membuat angka kredit yang dikonversi dari predikat kinerja Dan selanjutnya membuat PAK atau penetapan angka kredit yang ditandatangani oleh atasan langsung Sudahkah Anda mengetahui bagaimana caranya, bagaimana perhitungannya? Silahkan saksikan di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat PAK konversi Yaitu PAK yang dikonversi dari predikat kinerja Sekaligus pada kali ini saya akan memberikan aplikasi Sehingga kita dengan mudah menentukan angka kredit konversi Selanjutnya membuat PAK konversi Nanti setelah dicetak akan ditandatangani oleh atasan langsung Dalam hal ini adalah kepala sekolah Bila unit kerjanya adalah kepala sekolah Oke mari kita menuju ke TKP Ini adalah aplikasi berbasis Excel yang saya buat Dalam rangka agar kita mudah menentukan angka kredit konversi Dan selanjutnya membuat PAK konversi Sebelumnya perlu dipahami bagaimana rumus membuat Atau mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit tahunan Untuk menentukan angka kredit tahunan Yang dikonversi dari predikat kinerja Ada dua hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah jabatannya Yang kedua adalah predikat kinerja Jabatan disini ada ahli pertama Ahli muda, ahli matia, dan ahli utama Kemudian predikat kinerja Nanti ada yang sangat baik Ada yang baik, ada yang cukup, kurang, sangat, kurang Ada lima predikat kinerja Ada empat jabatan keahlian tingkatannya Dari ahli pertama sampai dengan ahli utama Nah, ahli pertama itu adalah 3A dan 3B Ahli muda adalah 3C dan 3D Ahli matia adalah 4A, 4B, 4C Ahli utama 4D dan 4E Nah, dengan variable jabatan fungsional Kemudian predikat kinerja Maka kita bisa menentukan berapa besar angka kredit konversi Rumusnya nanti tinggal dikalikan predikat kinerja Dengan koefisien masing-masing jabatan Perhatikan disini ahli pertama itu koefisiennya adalah 12,5 Artinya guru, tidak hanya guru ya Ini jabatan fungsional berlaku untuk umum Jadi untuk ahli pertama itu dapat 12,5 per tahun Kemudian ahli muda dapat 25 per tahun Ahli matia 37 per tahun Kemudian ahli utama dapat 50 per tahun Nah, kemudian nanti dikalikan dengan predikat kinerja Misalkan golongan 3A Misal saja ya, golongan 3A ini masuk ke ahli pertama Maka dapat 12,5 per tahun itu koefisiennya Nanti ini belum dikalikan dengan predikat kinerja Kalau nanti predikatnya adalah baik Maka dikalikan 100% Nah, disini ya Dikalikan 100% Kali 100% ya tidak berubah Tetap 12,5 Nanti kalau predikat kinerjanya itu sangat baik Maka dikalikan 150% menjadi 18,75 Kalau misalkan cukup Maka dikalikan 75% menjadi 9,38 Nah, misalkan lagi Kalau golongan 4A Nah, golongan 4A Perhatikan ini masuk ke ahli matia Maka ahli matia koefisiennya adalah 37,5 Misalkan predikatnya itu adalah sangat baik ya Maka dikalikan ini 150% Jatuhnya adalah 56,25 Ini rumusnya tinggal dikalikan koefisien dengan predikat kinerja Nah, sekarang saya buka format angka kredit konversi tahunan ya Disini judulnya adalah kopnya konversi predikat kinerja ke angka kredit ya Nah, nanti ini tinggal masukkan golongan atau pangkat Kemudian predikatnya disini ya Maka nanti angka kredit tahunan akan muncul secara otomatis ya Saya contohkan saja golongan yang paling awal ya Paling awal namanya penata muda Nah, ini otomatis golongannya dalam 4A ya Kemudian Misalkan predikatnya adalah baik ya Predikatnya adalah baik Maka otomatis disini dikalikan 100% Koefisiennya otomatis muncul 12,5 Perhatikan betul enggak 12,5 ya Ini perhatikan 12,5 Kemudian dikalikan 100% x 12,5 Ya, sama 12,5 Kita coba lagi misalkan Gol penata muda tingkat 1 ya Maka disini Otomatis pangkatnya menjadi 3B Maka koefisiennya sama Masih 12,5 Karena 3B masuk ke jabatan ahli pertama Andaikan saja predikatnya ini sangat baik Nah, maka otomatis dikalikan 150% Menjadi 18,75 Kita coba lagi misalkan Kita coba misalkan pangkat pembina Pembina itu 4A otomatis disini muncul ya Kemudian Misalkan ini predikatnya baik Maka otomatis ini 100% Koefisiennya 37,5 Koefisiennya 37,5 Dikalikan 100% sama saja Dengan 37,5 Nah, dengan demikian Kita cukup mengetahui data pangkat Atau golongan Dan predikat kinerja pegawai Maka Dengan otomatis Angka kredit tahunan Yang dikonversi dari Predikat kinerja Otomatis muncul di aplikasi yang saya buat ini Nah, kemudian Setelah itu Disini ada 3 sheet ya Yang pertama untuk tahunan Untuk yang kedua adalah periodik Yang periodik itu tidak perlu kita buat Karena periodik ini bulanan Karena untuk yang 2023 kan tidak ada Yang bulanan Maka kita buat yang tahunan saja Ini AP kan Langsung ke kumulatif ya Nah, kumulatif ini adalah Nanti yang kita cetak yang ini Yang tahunan Ini tidak perlu kita cetak Yang kita cetak adalah kumulatif ya Kumulatif ini adalah Yang final ya Nah, perhatikan kumulatif ini Formatnya itu Lebih sederhana Daripada Model yang lama ya Kalau yang model lama itu kan ada Empat komponen Pertama itu adalah Pembelajaran Yang kedua PKP Atau pengembangan ke Profesien berkelanjutan Kemudian yang ketiga Itu adalah Usur penunjang Yang terakhir itu adalah Pendidikan Yang paling di atas ya Nomor satu pendidikan Nah, sekarang Ini beda lagi modelnya Ini ada Ada lima ya Yang namanya titik-titik ya Ini Ini susah Apa namanya Tidak jelas apa isinya Yang nomor lima ini adalah AK dasar yang diberikan Ini khusus Bagi Jabatan fungsional yang baru Pertama kali diangkat Kemudian AK CF lama Nanti ini Yang kita masukkan adalah Tahun yang lalu Nah, yang sekarang Tahun yang lalu itu adalah Angka kredit Integrasi Jadi nanti untuk yang kolom Lama Baris 2 AK CF lama Ini kita masukkan Angka kredit Integrasi Yang selama ini mungkin Ada yang sudah menerima AK Integrasi Ada yang Ada juga yang masih Menunggu Nah, kemudian AK Penyesuaian ini Khusus yang Menyesuaian Untuk yang AK Konversi Ini kita masukkan Ke kolom Baru Ini hasil dari Angka kredit Konversi Kinerja 2023 Nanti ini Otomatis 37,5 Ini Ini otomatis Dari Angka kredit Tahunan Ya Jadi tidak perlu kita isi Itu otomatis Nah Di Pak Akumulatif Ini Nanti kita Hanya Memasukkan Ini saja Hanya memasukkan Angka kredit Integrasi Ya Nanti setelah itu Muncul Otomatis Di sini ada Hasil Akhir Perhitungan Angka kredit Kumulatif Nah Saya contohkan Ya Misalkan Misalkan Saya ulang Ya Saya ulang Misalkan Dari Ini misalkan Golongan yang paling rendah Dulu ya Golongan 3A 3A Itu adalah Penata muda 3A 3A Kemudian Anggap saja Ini Predikatnya Baik Maka Persentase 100% Koefisien 12,5 Hasil kalinya 12,5 Masuk ke Kumulatif Misalkan Di sini Angka kredit Integrasinya Adalah 25 Ini misalkan Saja ya Nah Nah Otomatis Tadi 12,5 Ini Ngeling Di sini Ngeling Di sini Jadi Tidak usah Kita isi Nah Setelah Kita isi Angka Kredit Integrasi 25 Maka Jumlah Otomatis Kebawah 25 Yang Baru Ini Yang baru Dari Akak Konversi Dapat 12,5 Kita Jumlah Kebawah Kemudian Dijumlahkan Yang lama Ini Integrasi 25,00 Yang baru Angka kredit Konversi 12,5 Menjadi 37,50 Oke Kemudian Di sini Juga Otomatis Muncul 50 Dan 150 Ini Apa Maksudnya Adalah Untuk Menuju Ke 3B Ini kan 3A Ceritanya Nah Untuk Menuju Ke 3B Itu Angka Kredit Minimal Itu Adalah 50 Nah Ini 100 Ini Apa Maksudnya Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan Itu Kan Sekarang Kalau 3A Itu Kan Ahli Pertama Nah Nanti Kalau Naik Jenjang Jabatan Itu Kan Menuju Ke Ahli Muda Nah Ahli Muda Itu Angka Kredit Minimal Itu 3C Minimal Itu Adalah 100 Jadi Ini 50 Ini Maksudnya Menuju Ke Naik Pangkat Ke 3B Itu AK Minimal 50 Nah Ini Yang 100 Maksudnya Untuk Naik Jenjang Jabatan Berarti Ke 3C Kan Kalau 3B Kan Belum Naik Jenjang Jabatan Nah Ke 3C Baru Naik Ke Jenjang Jabatan Sementara Untuk Ke 3C Itu Butuh Angka Kredit Minimal 100 Nah Kalau Ini Bapak Ibu Belum Paham Disini Sudah Saya Rangkum Kebutuhan Angka Kredit Minimal Disini Ketiga A Minimal 0 Beda Dengan Aturan Lama Ini 100 3B Ini 50 Nah Ketiga C Ini Minimal 100 Nah Perhatikan Jadi Ketiga B A K Minimal 50 Berarti Dari 3A Ketiga B Namanya Naik Pangkat Kalau Ketiga C Karena Menjadi Guru Ahli Mudah Maka Namanya Naik Jenjang Nah Naik Pangkat Itu Minimalnya Butuh 50 Untuk Yang Naik Jenjang Ketiga C A Minimal Adalah 100 Maka Disini Muncul Angka 50 Untuk Ketiga B Muncul Angka 100 Ini Adalah Untuk Ke Jenjang Pangkat 3 C Jenjang Jabatan Ahli Mudah Nah Disini Disini Kekurangan Atau Kelebihan Nah Sekarang Kita Lihat Ketiga B Aka Minimal 50 Sementara Yang Didapat Baru 37 5 Maka Otomatis Disini Ada Muncul Kekurangan Atau Min 12 50 Nah Yang Disini Juga Muncul Otomatis Kekurangan Min 62 50 Nah Kemudian Kalau Ini Masih Kurang Maka Disini Muncul Otomatis Tidak Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Jabatan Setingkat Lebih Tinggi Menjadi Penata Mudah Tingkat 1 Atau Golongan Ruang 3B Dalam Jabatan Guru Alih Pertama Nanti Kalau Ini Ada Kelebihan Maka Nanti Otomatis Ini Dapat Dipertimbangkan Saya Buat Contoh Misalkan Ini Integrasinya Misalkan Ini Tinggi Misalkan Dapat 75 Misalkan Atau Mungkin 45 45 45 45 Kemudian Dapat 12,5 Dalam Tahun 2023 Maka Menjadi 57,5 Maka Sudah Lewat Yang Dibutuhkan Aka Minimal Untuk Ketiga B 50 Dapatnya 57,5 Maka Lebih 7,5 Maka Nanti Otomatis Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Nah Inilah Aplikasi Yang Saya Buat Mudah-mudahan Memudahkan Kita Sebagai Kepala Sekolah Atau Atasan Langsung Atau Juga Guru Untuk Membuat Angka Kredit Konversi Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh